Berkali-kali gagal bikin roti karena hanya mengandalkan resep di Youtube Akhirnya Kak Rara dan ibunya ini rela jauh-jauh datang dari Mojakarta Naik taksi online berniat ikutan kelas privat baking di BiteRD Ini menambah daftar panjang jumlah orang yang rela jauh-jauh datang ke tempat kami untuk belajar baking secara privat Masya Allah, Tabarakallah Saking penasarannya, seperti apa sih bikin roti bluder yang benar-benar enak gitu? Emang beneran bisa ngalahin bluder yang sudah sangat terkenal di Madiun itu? Hmm, kalian ada juga nggak yang sama penasarannya? Sini deh aku kasih tau Banyak orang mengira kalau bluder yang sudah terkenal itu pasti sudah yang paling enak Padahal belum tentu, pribahasanya tidak ada gading yang tak retak Karena aku sudah pernah ke Madiun langsung untuk mencoba seperti apa sih rasanya bluder yang terkenal itu Dan setelah beberapa kali praktek, bereksperimen, dan uji coba Akhirnya aku menemukan bahwa masih ada celah buat kita untuk bisa mengalahkan rasa dan tekstur dari bluder yang terkenal itu Yang penting kita harus perhatikan terutama dari segi teknik pembuatan dan bahan-bahan yang kita gunakan Ya, kalau akhirnya sudah bisa bikin lebih enak dan lebih bagus Selanjutnya jangan dijual lebih murah dong Tantangan selanjutnya memang adalah bagaimana caranya supaya produk kita bisa laku lebih banyak Walaupun harga jual kita tidak lebih murah daripada kompetitor Gini deh, aku kasih contoh nyata di depan kalian Bukti nyatanya adalah bahwa Mbak Rara dan Ibu Diyah ini Bagaimana caranya dan apa alasannya beliau berdua bisa-bisanya datang jauh-jauh dari Mojokorto ke Sidoarjo Hanya untuk ikutan kelas privat banking Padahal sudah jelas kelihatan di tempat aku itu semua peralatannya sederhana Bukannya yang canggih dan mahal gitu kan Bagaimana bisa mengalahkan tempat kursus lain yang mungkin peralatannya lebih canggih Nah, sampai disini ada yang udah paham belum? Coba kalian kasih komentar deh Sampai jumpa di video selanjutnya